MOMO SUGIKU kalau misalkan kalian top up jangan lupa tulis kode MOMOSFIN biar dapat diskon lebih, langsung cus cek link di deskripsi halo semua kembali bersama saya MOMOS, hari ini saya akan membahas tentang salah satu senjata yang sangat-sangat jarang dipakai orang ya, sangat-sangat jarang bener-bener sangat-sangat jarang, karena senjata ini itu, damage-nya itu gak gede ya, gak ada buff damage-nya, tapi dia itu dari segi utility yang tinggi, yaitu adalah SCAR L, kali ini saya itu mau share pengalaman saya dan saya mau liatkan ke kalian ya, bagi yang kalian belum tahu, saya mau share pengalaman saya sejak level 70 saya pakai SCAR itu seperti apa ya, seperti apa dan benefit-nya itu apa, kalian ingat ya, setiap senjata itu pasti ada plus minus ya, oke, semua senjata yang gak terkecuali, gak terkecuali semua senjata itu ada pro dan kontranya yang dibikin oleh Undown ini saya ini akan bahas tentang si SCAR L dulu ya, oke jadi seperti ini ya teman-teman ya, kalian tahu sendiri semua orang bicara pasti kalau senjata itu tentang skill-nya senjata tersebut ya, skill-nya SCAR ini, dia itu adalah focus return, yaitu mengurangi cooldown skill, jadi cooldown bomb kalian cooldown turret kalian, kalau kalian summon ya, nah kalau untuk drone itu sepertinya enggak ya teman-teman ya, dia khusus itu untuk skill ya, drone ini bukan termasuk skill, ini pengalaman aja ya teman-teman ya, sejak level 70, saya itu jujur aja kemarin itu saya ada sedikit penasaran ya, sebenarnya saya enggak mau pakai SCAR, karena saya belum pernah pakai SCAR saya orangnya agak bosan ya, cepat bosan ya saya akhirnya nyoba dulu pakai SCAR ya sebelum saya pakai senjata-senjata yang lain ya oke, jadi saya akan lihatkan kalian disini ya, kalian tahu itu sendiri, ada yang namanya gen, kalian kalau misalkan lihat status gen ini, di gen kebangkitan dan gen super power dua ini ya, itu ada atribut baru ya, kalian sudah tahu pastinya damage, critical hit, ataupun armor piercing, dan lain-lain ini ada status baru, yang pertama itu gen kebangkitan, kalian ada lihat ada decoy, corrosive, homing granite, molotov, granite, dan foam bomb ya, jadi dari status yang untuk granite ya untuk granite, untuk skill lempar, yang saya lihat yang paling berguna di gen ini adalah corrosive granite molotov cocktail dan foam bomb ya, tiga itu ya dimana kalau misalkan kita pakai SCAR otomatis cooldown kita itu akan lebih cepat ya, istilahnya ada istilahnya itu ada hubungannya ya, SCAR ini dengan atribut yang disini ya atribut yang diberikan yang baru ini ya, mungkin ya ini hanya mungkin aja, makanya mungkin itu si Garena itu ngeluarin skinnya SCAR ya, seperti itu ya, kalian tahu sendiri skin legendnya langsung aja kita lihat yang kedua yang kedua itu device ya, ini adalah skill device kalian lihat disini, ya itu ada flamethrower, ada simple mine healing device, electric device, claymore frost pulse, dan automatic turret yang saya mau katakan disini ke kalian ya dengan adanya SCAR dengan saya pakai SCAR, ini menurut pengalaman saya, saya pakai SCAR itu saya akan lihatkan ke kalian ya, saya akan lihatkan ke kalian itu cooldown skillnya ya cooldown skillnya ini, dia akan naik berseiring ya, seiring kalian itu set-setan kalian itu naik ya set aksesori kalian naik saya sekarang masih set senjata api 8 ya kalian bisa lihat ini dan nanti itu waktu set senjata saya itu 10 set-set aksesori saya itu 10 saya akan kebuka yang ini ya level berikutnya dan cooldownnya akan lebih tinggi ya untuk sekarang hanya ngurangin 26,7% ini contoh saya lihatkan kalian yang granat ya yang corrosive granat ya nah, saya itu pakai gen kalian lihat saya itu pakai gen yang ini ya atribut meningkatkan level corrosive granat sebanyak 6 saya pakai gen kebangkitan yang ini ya pasan saya pakai ini karena saya itu lebih fokus ke PvE aja ya di game ini nggak PvP dan saya padukan dengan SCAR kalian bisa lihat ini di skill ini di skill ini nah ini corrosive granatnya ini naik ya 22 plus 6 ya maksudnya adalah sebenarnya ini nggak nggak level 22 ya teman-teman ya dimana kalau level 22 ini bisa naikin armor breaknya kita itu lebih tinggi ya lebih sakit damage kita waktu kita lempar corrosive granat kita tembak itu damage kita bisa masuk lebih sakit daripada biasanya ya saya akan lihatkan kalian cooldownnya kalau kalian pakai SCAR atau nggak ya contoh ini ya contoh saya akan pakai HK oke saya pakai HK disini kalian lihat cooldown yang di sebelah kanan itu saya akan lempar granat ya cooldownnya 30 detik ya teman-teman ya kalau saya nggak pakai SCAR saya ya istilahnya kayak gitu ya ini saya pakai SCAR sekarang saya pakai SCAR kita akan lihat cooldownnya kalian lihat yang di bawah kanan itu dia jadi 22 detik ya sekitar 21-22 detik ya jadi ngurang 8 detik jadi apakah itu sangat-sangat berpengaruh kalau misalkan saya bilang berpengaruh itu jujur aja termasuk berpengaruh ya teman-teman ya kenapa saya bilang termasuk berpengaruh karena gini ya teman-teman ya ini kan ini MMORPG yang pakai tembakan rented gitu kan bahasanya seperti itu tembakan rented itu per detik 2 detik 3 detik itu sangat-sangat berarti ya untuk damage kalian masuk ya entah kalian di PvP kayak atau di PvE itu benar-benar sangat-sangat berpengaruh ya dan dengan ada fitur gen itu yang bisa naikin skill-skill baru device dan turret SCAR ini bisa dipakai ya istilahnya mereka itu istilahnya mereka ini sinkron ya dengan adanya gen baru yang tentang skill dan lain-lain sekarang ada kita bisa gunain SCAR itu ya utility-nya ya istilahnya seperti itu nah dari tadi saya bicara tentang keuntungan pakai SCAR ya tapi ada minusnya ya teman-teman ya minusnya itu apa? kita akan langsung lihat di tabelnya ya oke disini sudah ada tabel saya tentang weapon ya main weapon tapi ini khusus assault rifle dulu pastikan kalian like dan subscribe ya teman-teman ya pastikan kalian subscribe dan nyalakan notifikasi karena saya akan bahas semua senjata untuk ke depannya ya saya sudah dapat informasinya tinggal saya bikinkan video nanti untuk ke depannya ya oke jadi kita akan lihat disini SCAR ini ini saya ngambil contoh SCAR level 70 yang ungu ya jadi semua ini ungu perbandingan yang ungu SCAR memiliki skill menurunkan cooldown skill ya dia nggak ada skill yang naikin damage rata-rata senjata itu ada damage-nya ya seperti AK ada bleed dan debuff HK dia increase damage AK-15 dia bisa penetrate armor di PvP CZ ini bisa naikin istilahnya DPS kalian kalian kok misalkan pakai machine ya Alpha ini juga ya teammate buff dan sedangkan SCAR ini hanya kurangin cooldown skill ya oke tapi untuk reload timenya dia oke 1,4 by the way kalian kalau nggak tahu ada perubahan beberapa cooldown dari senjata saya sudah tes semua dan ini adalah datanya ya untuk assault rifle ya untuk SMG nanti saya akan bahas di video lainnya lalu untuk best damage untuk best damage SCAR L adalah yang paling rendah ya nah ini adalah mungkin alasan kenapa orang nggak mau pakai dia ya tapi kalian lihat disini ya dia hanya beda 3 ya beda 3 poin dengan HK ya untuk fire rate-nya dia menempati nomor 2 kecepatan rented-nya itu dia itu sama dengan Alpha ya sama dengan Alpha dia menempati posisi nomor 2 dan kalau kita kalkulasi DPS per menit SCAR L adalah DPS terendah ya teman-teman ya dia adalah DPS paling rendah asli ya 118.800 jadi ini adalah minusnya oke jadi tembakan biasanya dia itu nggak seberapa sakit oke jadi itu minusnya si SCAR adalah damage-nya DPS per menitnya rendah ya dibanding senjata-senjata yang lainnya tapi kalian harus ingat DPS yang dihasilkan dia itu bisa lebih tinggi jika cooldown skill-nya dia itu semakin cepat ya istilahnya kita kan kalau misalkan mau ngeboss kita mau PVE kita kan nggak cuma nembak doang ya kita pakai skill juga ya kita pakai turret misalkan atau kita pakai corrosive granat atau molotov seperti itu ya SCAR ini juga salah satu senjata yang all-rounded ya maksudnya all-rounded apa ya kalian mau support bisa kalian mau DPS juga bisa maksudnya adalah kalian itu 50-50 jadi dia stabil ya kalian mau jadiin PVP bisa mau jadiin PVE bisa kalian mau jadiin support bisa kalian mau jadiin damage dealer juga bisa ya jadi kayak dia itu dalam konteks senjata yang stabil ya istilahnya ya tidak menonjol di di satu sisi ya istilahnya ya jadi pengalaman saya pengalaman saya sejak saya pakai SCAR ya teman-teman ya jujur aja untuk untuk nge-team itu membantu saat-saat membantu ya jadi apalagi corrosive granat saya ya terus ada pertanyaan gini bang kalau misalkan aku punya status cooldown reduction dari dari tangan ini apakah bisa bisa ya teman-teman ya karena disini di advance ini ada juga stat spesial kalian lihat ada namanya pengurangan cooldown cuman saya gak punya statusnya disini kalian bisa dapetin juga pengurangan cooldown di tangannya jadi kalian bayangin kalau misalkan tangan kalian itu dapet status pengurangan cooldown plus pakai SCAR otomatis cooldown skill-skill kalian jadi cepet banget ya jadi cepet banget asli kalian bayangin seandainya kalian bisa dapetin 5-50% pengurangan cooldown berarti kalian setiap 15 detik bisa ngelempar granat istilahnya 2 kali lipat granatnya entah itu corrosive ataupun molotov seperti itu ya oke jadi kurang lebih seperti itu tentang SCAR kita akan bahas semua senjata kita akan bahas semua senjata entah itu AK saya akan bahas ya tapi saya akan bahas satu-satu saya gak bisa bahas totally semuanya ya mudah-mudahan kalian dapat informasi yang berharga ya saya hanya nge-share video ini saya hanya nge-share pengalaman saya sejak saya pakai SCAR-L di level 70 ya saya tahu ini adalah senjata lama ya temen-temen ya tapi gak ada salahnya untuk kita bahas oke mungkin itu aja informasi dari saya mudah-mudahan kalian dapat informasi yang berharga dan sampai jumpa di video berikutnya dadah selamat menikmati selamat menikmati